Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada umat islam dimanapun anak berada terutama yang ada di wilayah Jatinangwar mari kita bersama-sama menjaga stabilitas keamanan, perdamaian yang ada khususnya di negara kita setelah Pilpres 2019 ini mudah-mudahan kita semua sama-sama bertanggung jawab dalam menjaga keamanan tersebut dan saya mohon jaga kebersamaan, persatuan-persatuan perbedaan adalah hal yang memberah di dalam pesta demokrasi siapapun yang menang itu adalah takdir daripada Allah SWT kita semua harus menerimanya dia yang terpilih adalah pemimpin kita semua sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh